Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, Kodim 072 Bantul kembali bersinergi bersama masyarakat melakukan pembangunan fasilitas di Desa Binaan. Sejak pagi, puluhan anggota TNI dan warga saling bahu-membahu, bergotong-royong, mempersiapkan material batu untuk bahan pembangunan. Sementara yang lain membuat lubang di bibir parit untuk talut penguat jalan. Di lokasi ini nantinya bakal dibangun jalan tembus yang menghubungkan dua kelurahan, yakni Kelurahan Batu Retno dan Kelurahan Banguntapan. Keberadaan infrastruktur ini nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh warga, utamanya sebagai jalur pendidikan dan mendukung segala aktivitas transportasi warga. sebab saya rasa ini kan salah satu akses jalan warga masyarakat untuk melaksanai ibadah di Musyala Al-Muti'in. Dan ini juga sebagai jalan untuk tembus penghubung antara dua kelurahan, di mana kelurahan Batu Retno dengan Banguntapan. Kalau jalan itu pertama itu cuma jalan kecil, maksudnya cuma untuk tanggul bendungan dulu. Tapi karena kelihatannya kok lebih baik dibesahkan, adanya jalan tembus mau keunjung belahan, maka terus kita laporan ke desa, ke kelurahan, lantas dulu itu sudah dicor, tapi berodol. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program karya bakti TNI Satko Wheel Semester 1 tahun anggaran 2022. Berlokasi di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul, proyek pembangunan infrastruktur kali ini meliputi pengecoran jalan sepanjang 600 meter dengan lebar 4 meter. Serta membuat siring sungai untuk memperkuat fondasi jalan agar tidak terkikis arus sungai saat banjir. Program tersebut menggunakan anggaran dari Kodim 0729 Bantul dan swadaya dari masyarakat. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.